Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, dimana pada hamid 2 jelang pencoblosan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari mulai melakukan pendistribusian logistik Pilkada secara bertahap untuk 664 tempat pemungutan suara di 110 desa dan 14 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan. Untuk tahapan awal ini pihak KPU memfokuskan pendistribusian logistik kelima kecamatan yang letak geografisnya beberapa kecamatan ini memiliki jarak tempuh yang jauh dari kecamatan lain diantaranya Marosebo Ilir, Marosebo Ulu, Mersam, Batin 24, dan kecamatan Bajubang. Selain itu di sejumlah kecamatan ini juga terdapat beberapa desa dengan akses jalan yang cukup sulit untuk dilalui. Sementara itu untuk tiga kecamatan lain yang di Muara Tembesi, Pemayung, dan kecamatan Muara Bulian akan didistribusikan pada hamid 1 jelang pencoblosan tepatnya 8 Desember 2020. Dimana dalam proses ini sebelum didistribusikan ke setiap desa dan kelurahan, seluruh logistik akan dibawa terlebih dahulu ke kantor kecamatan. Paket logistik yang didistribusikan tersebut yakni berupa kotak suara, lembaran surat suara Pilgub dan Pilbub, serta bilik maupun logistik lainnya. Lima kecamatan karena mempertimbangkan kondisi geografis. Kita tahu di Batu Sawan, di kecamatan Marosebo Ulu, ini kan harus melakukan penyeberangan sungai. Kemudian di kecamatan Mejuwa, medan geografisnya, ini kan cukup jauh. Dan jalannya ini harus memenuhkan waktu, sampai KTPS-TPS ya. Apalagi di sana juga ada KTPS. Pirdana Atrio, Jambi TV